Halo adik-adik, ketemu lagi di Nauna TV Belajar yang asik Mari belajar perkalian 7 Dengan menggunakan jari tangan Di dalam video ini kita akan belajar 7x6 7x7 7x8 7x9 Dan 7x10 Sebelum menonton, jangan lupa klik like, subscribe Dan bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan pelajaran-pelajaran berikutnya Kita mulai dengan 7x6 7x6, tangan sebelah kiri menunjukkan 2 jari yang berdiri Yang mewakili angka 6, 7 Sedangkan tangan sebelah kanan Hanya jari jempol yang berdiri mewakili angka 6 Nah, kita tulis angka di jari-jari kita Sehingga mudah untuk mengingat bahwa jari-jari yang berdiri adalah Jari-jari yang mewakili angka-angka yang akan dikalikan Sekarang kita hitung banyaknya jari yang berdiri 1, 2, 3 Ada 3 jari yang berdiri Berarti disini kita tulis 30 Karena jari yang berdiri mewakili puluhan Sekarang kita hitung jari yang tertutup Tangan sebelah kiri 1, 2, 3 Ada 3 Kita kalikan dengan banyaknya jari yang tertutup Tangan sebelah kanan 1, 2, 3, 4 Kita kalikan dengan 4 3 x 4 sama dengan 12 Nah, disini kita jumlahkan dengan 30 Yang kita dapatkan dari jari yang berdiri tadi 12 Kita jumlahkan Sehingga disini hasilnya 30 ditambah dengan 12 Yaitu 42 Jadi 7 x 6 sama dengan 42 Sekarang kita belajar 7 x 7 Tangan sebelah kiri ada 2 jari yang berdiri 6, 7 Tangan sebelah kanan juga ada 2 jari yang berdiri 6, 7 Sekarang kita hitung banyaknya jari yang berdiri 1, 2, 3, 4 Berarti disini kita tulis 40 Sekarang kita hitung jari yang tertutup Tangan sebelah kiri 1, 2, 3 3 kali Jumlah jari yang tertutup tangan sebelah kanan 1, 2, 3 3 juga Sehingga 3 x 3 sama dengan 9 Nah, kita jumlahkan dengan 40 tadi 40 ditambah dengan 9 Jawabannya adalah 49 Jadi 7 x 7 sama dengan 49 Sekarang kita belajar 7 x 8 Tangan sebelah kiri ada 2 jari yang berdiri 6 x 7 Sedangkan tangan sebelah kanan ada 2 jari yang berdiri 6 x 7 x 8 Kita hitung banyaknya jumlah jari yang berdiri 1, 2, 3, 4, 5 Ada 5 jari yang berdiri Kita tulis 50 Karena jari yang berdiri mewakili angka puluhan Sekarang kita hitung jari yang tertutup tangan sebelah kiri 1, 2, 3 Berarti disini 3 kali Kita hitung jumlah jari yang tertutup tangan sebelah kanan 1, 2 Berarti disini kita kalikan dengan 2 3 x 2 sama dengan 6 Kita jumlahkan atau kita tambahkan dengan 50 tadi 50 ditambah dengan 6 sama dengan 56 Jadi 7 x 8 sama dengan 56 7 x 9 sekarang Tangan sebelah kiri mewakili angka 7 Berarti ada 2 jari yang berdiri 6, 7 Tangan sebelah kanan mewakili angka 9 Ada 4 jari yang berdiri 6, 7, 8, 9 Sekarang kita hitung semua jari yang berdiri 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ada 6 jari yang berdiri Berarti kita tulis 60 Sekarang kita hitung jumlah jari yang tertutup tangan sebelah kiri 1, 2, 3 Berarti disini 3 x Banyaknya jari yang tertutup tangan sebelah kanan 1, hanya 1 Berarti 3 x 1 sama dengan 3 Kita jumlahkan dengan 60 tadi 60 ditambah 3 Sama dengan 63 Jadi 7 x 9 sama dengan 63 7 x 10 ini sangat mudah Kita tidak perlu jari untuk menghitungnya Karena 7 x 10 Kita langsung tulis 7 Tinggal kita tambahkan 0 di belakang Jadi 7 x 10 sama dengan 70 Nah, adik-adik pasti bisa melakukannya Karena Kakak sudah menunjukkan Cara yang sangat mudah Untuk belajar berkalian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!